Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus adalah pintu Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 10 ayat 7 dan 8 Maka kata Yesus sekali lagi Aku berkata kepadamu sesuguhnya akulah pintu ke domba-domba itu Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus menggambarkan dirinya dengan beberapa bahasa kiasa Yang dapat dimengerti dan dipahami oleh para pendengarnya pada saat itu Seperti yang tertulis dalam Injil hari ini Dimana Yesus bersabda Aku berkata kepadamu Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba Dengan tidak melalui pintu Tetapi dengan memanjat tembok Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok Tetapi siapa yang masuk melalui pintu Ia adalah gembala domba Untuk dia penjaga membuka pintu Dan domba-domba mendengarkan suaranya Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya Jika semua domba-dombanya telah dibawanya keluar Ia berjalan di depan mereka Dan domba-domba itu mengikuti dia Karena mereka mengenal suaranya Maka kata Yesus sekali lagi Aku berkata kepadamu Sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu Semua orang yang datang sebelum aku Adalah pencuri dan perampok Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka Akulah pintu Barang siapa masuk melalui aku Ia akan selamat Dan ia akan masuk dan keluar Dan menemukan padang perumput Saudara-saudari terkasih Pada bacaan Injil kemarin Yesus menyebut dirinya gembala yang baik Untuk domba-dombanya Sedangkan dalam Injil hari ini Yesus menyebut dirinya Sebagai pintu Orang-orang yang masuk melalui pintu Adalah orang-orang baik Bagi orang-orang yang masuk melalui pintu Para domba tidak perlu takut Dan waspada dengan mereka Sementara orang-orang yang tidak masuk melalui pintu Atau masuk dengan memanjat tembok Merupakan penjahat Merupakan penjahat Perampok dan pencuri Bagi orang-orang yang masuk dengan memanjat tembok Para domba harus waspada dan pasti takut Sebab pencuri Sebab pencuri datang hanya untuk mencuri Dan membunuh dan membinasakan Dan pencuri itu adalah iblis Serta semua orang yang dipengaruhi kekuatan iblis Berbeda dengan Yesus Yesus datang Supaya kita mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Yesus tidak pernah mencari keuntungan Sebaliknya Yesus mau memberikan hidupnya Untuk kita semua Saudara-saudari terkasih Yesus sebagai pintu Mengandung beberapa makna penting Yang perlu kita renungkan Secara mendalam dan sungguh-sungguh Pertama Menyangkut pola hidup Sejak kecil kita diajarkan Untuk menggambar rumah Dalam menggambar rumah Sudah terdapat pola Atau bentuk yang umum Misalnya Ukuran pintu Selalu lebih besar Dari ukuran jendela Selain itu Letak pintu Selalu berada di bawah Dengan posisi Menyentuh lantai Sedangkan jendela Letaknya di atas Atau Posisinya lebih tinggi Dari pintu Artinya Dari pintu yang memiliki pola Atau bentuk Kita pun belajar Agar hidup kita Juga memiliki pola Atau bentuk tertentu Seperti Yang dikehendaki oleh Yesus Hidup Yesus sendiri Sudah memiliki pola tertentu Misalnya Yesus bangun pagi-pagi Untuk berdoa Seorang diri Yesus benar-benar Menyiapkan dirinya Untuk pekerjaan Yang akan dia lakukan Maka tidak mengheramkan Jikalau Yesus Mampu membuat Banyak mujizat Yesus memang Allah Tetapi Yesus juga manusia Sehingga Yesus Mau berdoa Demikian pula Pada sore Atau malam hari Setelah melakukan tugasnya Yesus Menutup seluruh harinya Dengan berdoa Saudara-saudari terkasih Makna kedua Dari pintu adalah Menyangkut keamanan Bagi orang-orang Yang tinggal dalam rumah tersebut Karena Menyangkut keamanan Maka pintu dibuat Dari bahan yang kuat Dan tahan lama Sebab seorang pencuri Bisa masuk ke dalam rumah Dengan mudah Jikalau pintu rumah Terbuat dari bahan Yang mudah rusak Atau gampang dibuka Selain itu Pintu rumah juga pada umumnya Dilengkapi dengan kunci Kunci hanya boleh dipegang Dan dimiliki oleh orang-orang yang tinggal Di rumah tersebut Dari sini kita belajar Bahwa Kalau kita menjadikan Yesus Sebagai pintu Maka Hidup kita akan aman Jikalau kita selalu Hidup bersama Dengan Yesus Selain diri kita Hidup kita akan aman Jikalau kita selalu hidup Bersama Dengan Yesus Selain diri kita Orang-orang yang kita kasihi pun Kehidupannya akan aman juga Namun Dengan menjadikan Yesus Sebagai pintu hidup kita Mau tidak mau Kita harus memperhatikan Yesus Artinya Hidup kita senantiasa Diarahkan kepada Yesus Sebab Kalau kita masuk rumah Yang pertama-tama kita perhatikan Adalah Pintu rumah Tempat kita masuk Dan keluar Demikian pula Dalam kehidupan kita Kita perlu Mempunyai waktu Untuk Yesus Lewat Doa-doa Doa-doa Dan kesediaan kita Untuk menolong Sesama Apakah selama ini Kita sudah menjadikan Yesus Sebagai pintu yang membuat Hidup kita aman Sekaligus Membawa kita Menuju hidup Kekal Marilah Kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau adalah Pintu yang aman Sekaligus Pintu surga Yang akan Membawa kami Kepada Keselamatan Yang kekal Bantulah kami Umat Supaya kami Selalu berusaha Masuk Dan keluar Melalui Engkau Jangan Biarkan kami Keluar Lewat Pintu lain Yang menghancurkan Kami Doa ini Kami Persembahkan Dalam nama Yesus Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Semoga Kita semua Selalu Dinaungi Dan dibimbing Oleh berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin